Pemirsa seorang gadis di Kabupaten Cianjur menghilang, usai berkenalan dengan seorang pria melalui aplikasi Biro Jodoh. Sebelumnya sang pria datang ke rumah orang tua korban dan mengajak makan di luar, namun hingga kini korban tak kunjung pulang. Beginilah Elis Ike Sumiyati orang tua dari Ine Damayanti, korban yang menghilang sudah 24 hari terakhir, Elis terus menantikan kabar putri keduanya tersebut. Air matanya selalu menetes saat teringat anaknya yang merupakan tulang punggung keluarga, hilang dan tak kunjung ditemukan. Ine Damayanti seorang gadis yang berusia 24 tahun ini menghilang setelah berkenalan dengan seorang pria mengaku warga Jakarta pada tanggal 29 bulan Juli lalu. Menurut orang tua korban, Ine sebelumnya berkenalan dengan pria yang mengajaknya menikah melalui aplikasi Biro Jodoh. Korban yang bekerja sebagai kasir ini sangat percaya saat sang pria datang menemui keluarga Ine di Kampung Lio, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur Kota dan membicarakan pernikahan. Namun sayangnya orang tua Ine tidak meminta identitas pria tersebut dan tidak sempat mendokumentasikan. Hanya sekitar satu jam bertamu, sang pria berpura-pura berpamitan untuk mengajak makan Ine di luar dan berjanji kepada orang tuanya akan kembali lagi. Namun sejak itu Ine tak kunjung kembali, handphone korban juga tiba-tiba tidak aktif. Orang tua Ine langsung mencari anaknya ke rumah temannya dan melaporkan ke Mapores Cianjur. Namun hingga kini Ine belum juga ditemukan. Mulanya si laki itu mau nikahin, tapi belum lama itu, dalam sungguh itu kesini tiga kali, pas tiga kali itu ngajak dia itu mau kenalin sama orang tua itu, orang tua lakinya, mau dikenalin katanya. Sama ibu sama bapak itu diidimin berangkat, tapi jangan lama-lama ya, sampai segitu waktu itu, sampai sekarang belum pulang, dari tanggal 29 itu. Waktu itu kenalnya lewat apa, bu? Lewat Facebook atau apa gitu? Gak tahu lewat hape. Hingga kini kedua orang tua korban terus mencari anaknya hingga ke Jakarta. Keluarga berharap Ine kembali lagi ke rumahnya dengan selamat. Heri Setiawan, Bandung TV